Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita akan mereview name adalah mesin lubang anjing breeder ya Nah ini adalah mesin lubang banyak banget di kolom komentar yang tanya tentang cara setting cara servisnya itu gimana cuman dari pihak mekanijek nggak bisa memberikan solusinya gimana ya cuman gini kita memberikan kisih-kisih kisih-kisih tentang ada yang kemarin ada yang komentar kok gunting lubang anjing nggak bisa buka gitu ya Nah ini kita akan memberikan kisih-kisihnya kenapa gunting nggak bisa dibuka kita tarik ini tuasnya ini adalah tuas handle maju mundurnya sepatu perhatikan ya kayak kita ambil perhatikan di sini ya itu buka ya posisi kayaknya seperti ini lihat ya ini belum stop ini belum stop ini belum stop kita puternya nah seperti ini ya beradu ya jadi posisi ini adalah live camnya terus ini adalah penahan cam biar pas lagi stop posisi guntingnya guys lihat punya posisi gunting seperti ini buka ya terus kita angkat fotonya coba kayak syarat untuk bisa kayak gitu sebenernya gini bro eh banyak banget yang remengin ini adalah per ya bunyi ya ini adalah per ini fungsinya ketika ini membantu gunting biar nggak kehajar jarum jadi banyak banget di kolom komentar yang yang komentar Bang Bang kok jarum saya sering putus sering patah gitu nah ini mungkin penyebabnya dari sini bro ya kalian mesin lubang anjing kalian tuh nggak nggak ada per jepretnya ini nah ini fungsinya ketika gini nih kalian perhatikan kita tadi handle ini kita tarik posisi mesinnya off ya lihat nah si posisi jepret ini tuh dia nahan gunting ketika dia guni itu berkerat ke belakang ke belakang sebenernya bukan guntingnya sih tapi sepatunya gitu guni tetap posisi seperti ini ya seperti ini nah lihat posisinya nah nah lihat ini juga buat nahan yang namanya gunting ini biar nggak kehajar jarum lagi ini juga sampai beradu ya bersama beradu nah seperti ini lihat posisinya kayak gini lagi dan posisi gunting juga masih disini di nggak ketika posisi stop akhir akhir-akhir ketika posisi seperti ini beradu ya ketika ini posisinya beradu dia itu masih buka lihat dia itu masih buka ya guntingnya masih buka dan ini posisinya sudah stop mesin sudah stop terus kita angkat sepatunya mungkin itu aja review dari lubang anjing kemarin yang jawaban dari pekani jahit kemarin yang banyak-banyak pada komentar gitu ya jadi syarat untuk pemasan gunting pun masih banyak nih masih ini cuman kisih-kisih ini materi ya jadi ntar settingnya kedepannya lagi karena mesin lubang anjing ini sebenarnya simpel cara kerjanya nggak begitu rumit kalau kita pelajari ya berdikit-dikit lah nggak usah langsung kita ahlinya gitu nggak usah yang penting ada syarat ininya bro kalau kalian mau pasang gunting syaratnya ada ini per sama jepretan ini fungsinya vital banget ya jadi untuk mengamanin gunting si lubang anjing ini gunting ini gunting atas dan juga belakang juga ya sama ini juga harus ada ya kelihatannya ini udah segitu aja review dari mekanik jahit jangan lupa jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya like share ke teman-teman kalian kalau video ini bagus oke see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati